Intro Dengan kode saham yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia atas nama Sido maka pada hari ini 18 Desember 2013 PT Industri, Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK tercatat secara resmi sebagai emiten ke-31 pada tahun 2013 atau menjadi emiten yang ke-484 secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia Adapun penawaran perdana harga saham Sido dibuka sebesar Rp580 per saham dan langsung menguat menjadi Rp670 atau mengalami kenaikan 15,52% atau 90 poin pada pembukaan perdagangan sesi pagi hari ini dimana jumlah lembar saham yang dilepas ke publik sebanyak 1,5 miliar lembar saham atau 10% dari modal di store dan ditempatkan setelah IPO Kesuksesan ini pun telah ditandai sebelumnya dimana pada masa penawaran book building yang berlangsung pada tanggal 11-13 Desember terjadi adanya kelebihan permintaan atau over subscribe sebanyak 11,4 kali sementara itu transaksi yang berlangsung pada perdagangan pembukaan pada pagi hari ini maksud saya transaksi tertinggi sempat terjadi Rp680 sementara harga terendah sempat berada di level Rp640 dengan jumlah transaksi sebanyak 227 kali dan volume transaksi sebanyak 10.000 lot dengan nilai transaksi sebesar Rp10 miliar Irwan Hidayat selaku direktur utama dari Sido Muncul sendiri mengatakan bahwa jumlah dana IPO yang dihasilkan dari pencatatan perdana saham hari ini sebesar Rp870 miliar maka akan dialokasikan diantaranya 56% akan digunakan untuk modal kerja 42% digunakan untuk investasi dan sisanya sebesar 2% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi perseroan dan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi IPO perseroan pada hari ini adalah PT Kresna Graha Sekurindo TBK dan PT Mandiri Sekuritas dan dengan ditandainya menguat saham perdana PT Sido Muncul TBK maka indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan pagi hari ini pun langsung menguat dibuka sebesar 0,21% atau mengalami kenaikan 8,97 menjadi 4.191,31 dibandingkan dari penutupan perdagangan kemarin lalu bagaimana kinerja daripada Sido Muncul setelah berlangsungnya IPO pada hari ini dan target yang akan dilakukan oleh perseroan pada tahun 2014 langsung dari lantai Bursa Efek Indonesia berikut adalah penuturan Irwan Hidayat ini setelah catatan ini yang kami lakukan yaitu 2 hal yang pertama mencapai target yang kami janjikan yang kedua mengembangkan usaha ini kalau dulu memang lebih gampang ya sebagai perusahaan private jadi kami bisa menggunakan dana-dana keuntungan itu untuk investasi di iklan tapi sekarang ini yang saya pikirkan yaitu mencapai target tapi yang lebih penting adalah bisa berkembang dengan baik ya itu sudah ditulis di prospektus ya untuk mengembangkan yang pertama adalah mengembangkan plannya tolak angin pabriknya tolak angin terus yang kedua pabrik bahan baku jadi pabrik bahan baku itu kami buat ya empat kali lebih besar dari sekarang jadi nanti pasarnya mana? satu sudah muncul yang kedua ke perusahaan-perusahaan jamu lain ya atau perusahaan-perusahaan farmasi terus yang ketiga kami ekspor selamat menikmati